Hai guys kita sudah berhenti di daerah posisi selatan kita akan memakan durian barung-barung lantai waktu saya kecil duriannya durian terbaik di Sumatera Maret tapi saya sudah lama tidak makan ya kecema lah kalau enggak enak durian itu ya sudah lah karena otak aja kita dari dulu tapi kita perlu ragu juga ya apakah durian berum lantai atau apakah durian diletakkan dari luar soalnya masalah durian ini ada di medan dengan ucok ucok itu dilihat setiap saat ada durian terkenal dia ucok itu orang mata orang padang ya jadi capang Jakarta bikini mana-mana jadi bisnis durian sepanjang masa itu di Indonesia itu ucok yang memulai di medan sekarang kita durian pinggir jalan tengok-tengah ini kita beli kau orang juga Hai mau juga lebih licik ya ini ngeca kalau tidak rancang pemberian aku bisnis nabi nabi ya haa coba saja Pak kalau tidak rancang ambur bapak aku aku beli hai guys diri yang baru melantai ini memang terkenal disini kata bapak ini tumbuh di hutan-hutan yang tinggi dan dia kumpul disini dan warganya agak mahal 40 kami sebetulnya tidak menawar saya tahulah kalau saya tawar saya orang Padang 20 mau bapak ini cari yang lain selamat menikmati atau tipu saya banyak musuh duriannya bapak dia milih bapak dia buat dosa ini durian ini adalah ada busuk tapi biasanya durian yang busuk tapi jangan ini yang dimakan di sebelahnya begitu saja pokoknya dimakanlah jadi bicara tentang durian ini memang tiap daerah bukan saja di sepatah waran di selatan tapi tiap daerah ada durian yang enak kalau di Jambi namanya durian terpaga di Medan ada lagi di Mantan ada lagi pokoknya Indonesia ini kaya dengan buah-buahan tapi sayang buah-buahan di Indonesia ini itu alam yang bekerja tidak berbuah sepanjang masa ketika musim itu melimpah ruang harganya murah tapi ketika tidak musim tidak ada buahnya kalau masalah buah ini kita harus berguruh ke Thailand Thailand itu buahnya bagus bisa sepanjang masa sudah masuk sepuluhan teknologi di pagi kita ingatlah kalau orang di kampung ayam-ayam mangkuk durian mangkuk mangkuk aku kata mangkuk semua jadi kita tahu itu bangkuk itu dari Bogota dari kerajaan Thailand ini di kampung saya supaya jangan mabuk durian minum airnya di sini minum tapi air yang sehat air yang sehat air sungai pula tambah mabuk kita berlagi air bersih di sentri kita ini anti mabuk ada percaya cobalah ada lagi ada ini kita makan durian kawan sekamar kawan semobil muntah-muntah karena tangannya masih ada buk durian ada teknik lagi makan geram tidak garam imalaya itu Pak Dodi maaf segala taktanya garam imalaya itu segala penyakit itu kan ini khususkan durian dia ini hilangkan bau ah ini gosok-gosok di sini gosok-gosok 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 nah itu hilang bau nah itu teknik dari nenek moyang kita bicara tentang nenek moyang kita nenek moyang kita dengan alam itu sangat dekat alam itu kalau orang minangnya mengatakan alam terkambang jadi guru kita belajar dari alam ini sebetulnya sebetulnya teknik mencari durian itu saya tahu gimana durian tidak busuk di dalam gimana durinya tapi saya tidak pula saya bapak ini orang kampung saya nanti marah dia nah sekarang cerita bayar-bayar lagi ini kita bayar lagi ini kita bayar lagi ini ada ketihanmu dia ada ketihanmu dia ada ketihanmu kamu utang kamu tak mungkin dia kan kalau kecil sekampung berapa tadi pak 30 kalau yang terkurang tanda berapa depaknya kalau sudah ada jadi dajian bapak kurang teknik juga apakah bapak sengaja tahu bukan jadi memang kurang bisa menerka apakah ada busuk di dalam ada teknik ya pak ada saya bisa menentukan nanti saya tanya nanti saya ajar ke bapak kami pulang kampung hampir sekali lagi ya pak assalamualaikum alejian alejuan Terima kasih.